Saudara Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan akan terus mendukung program vaksinasi dalam bandingkan penyebaran COVID-19. Sejauh ini Partai Golkar telah melakukan vaksinasi untuk 40 ribu masyarakat di seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan vaksinasi COVID-19 ini telah dilakukan di berbagai wilayah seperti DKI Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Jelacap, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur serta dipersiapkan untuk wilayah lain di luar Pulau Jawa. Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan vaksinasi merupakan salah satu cara dalam penanganan COVID-19. Saat menemani Presiden Jokowi Dodo dalam KTT APEC, Erlangga Hartarto menyatakan hampir seluruh kepala negara menyebutkan vaksinasi adalah hal yang sangat penting dan vaksinasi COVID-19 merupakan kebutuhan publik. Dan sampai sekarang melalui kegiatan ini sudah 40 ribu masyarakat divaksinasi dan ini terus tentunya kita akan dorong ke depan. 40 ribu itu di berbagai wilayah, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Bandung, di Jawa Barat, Surabaya, di Jawa Tengah, di Lacap, dan daerah lain. Termasuk sekarang dipersiapkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto berharap Indonesia bisa menjadi salah satu produsen vaksin COVID-19. Saat ini Bio Farma menjadi salah satu yang melakukan refilling vaksin COVID-19 sehingga ke depannya perlu ditambah lagi kapasitasnya. Selain itu, Partai Golkar juga telah memiliki Yellow Clinic dan DPP Partai Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh kantor Partai Golkar di provinsi dan kabupaten kota wajib mempunyai klinik. Salah satu dari kegiatan klinik Partai Golkar adalah membantu vaksinasi COVID-19. Tim Liputan TVRI melaporkan.